Halo Assalamualaikum semuanya Oke langsung aja ya Pertama kita siapkan beras Ini aku pakai sebanyak 250 gram Setelah itu siapkan minyak yang sudah benar-benar panas Kita masukkan berasnya Ini kita masukkan sebagian dulu ya Nah jadi ini berasnya bakal langsung ngembang kayak gini Ini cuma butuh waktu sekitar 10 detikan bisa langsung kita angkat Nah jadi kalau udah kayak gini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan ya Nah jadi buat yang mau ngemil di akhir bulan atau mau yang simple-simple Resep ini bisa dicoba di rumah ya Nah kalau udah bisa kita tambahin penyedap rasa ayam biar lebih enak Kalau mau pedas bisa kita tambahin juga cabai bubuk Pokoknya cemilan ini tuh simple banget Siapa aja bisa bikin di rumah Kayak gini doang ya Nah jadi kalau udah bisa kita simpen di toples Buat kalian orang Sunda ini tuh hampir sama rasanya kayak ranginang Cuma ini bubuk kayak gitu ya Bubuk ranginang Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Dan bye-bye